Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 luar biasa goreng diciptakan budi silahsono sangat berasal kencang dan herban banget kita bisa berbuat apa-apa go pertama bagi persip sekaligus menandakan bahwa ini adalah skor sama seperti yang terjadi di tahun lalu ketika persip Bandung juga menghancurkan deoperasi luario dengan skor 51 semua akselerasi ataupun pergerakan yang sangat bagus dari atek dan kembali sebuah umpan dan kini Budi Sudarsono dan gol sebuah gol yang amat sangat brilian dari seorang Budi Sudarsono mengganakan perolehan dari pertandingan ini menjadi 2 dan 6-1 bagi persip Bandung ya murni sebuah kejerdikan dari Budi Sudarsono gol kedua yang diciptakan oleh Budi yang menjadi gol ke-6 bagi persip Budi melakukan sebuah bola chip yang melewati jangkaun dari Herman Batak sebuah timing dan positioning yang sangat tepat dari seorang Budi tidak perlu lama berada di lapangan Budi sudah bisa mempersembahkan dua gol yang dua-duanya sangat berkelas ya dengan umur kecepatan bisa berkurang dan dengan umur Anda tidak mungkin bisa melari dengan cepat seduk seperti biasanya tapi dengan kelas yang anda miliki kelas dan juga pengalaman serta otak yang sangat brilian tidak akan pernah hilang dari seorang Budi Sudarsono kita baru saja melihat sebuah finishing yang luar biasa yang mungkin hanya bisa seorang Budi yang melakukan hal seperti itu di keadaan lapangan yang sangat sulit dia berpikir untuk mencipt bola dengan sangat baik sekali dan sangat mematikan dan akhirnya Wasit Yandri menyudahi pertandingan yang tentunya akan sangat melekat di benak Sucau Nutnum dan bersegena pendukung dari Persi Bandung yang menutup partai terakhir dan putaran pertama ini dengan sebuah kegemilangan melalui kemenangan 6-1 atas Persi Kediri bagaimana kita saksikan Sucau yang langsung disambut oleh Boboto untuk diberikan penghargaan terhadap kontribusinya sepanjang putaran pertama yang memang benar-benar luar biasa